Jumbali kun gimana? Ya pancay ngemarin ga nama dantare Tapi yang menung pai Kuh mesem Gue ga tau bang mesem kebriwe Ya maknanya akte hiang Berarti yang prabud dikasih tau hanya senyum yang? Iya Ya menurut yang malah baiknya gimana ini yang? Yang salepun kemalang saya ga tau yang ini Oke Jajanetah Hari pabagan pedang gue Kami nyong tau dia ceritani Alah Pedang Kontas uca kencana pun yang dibakai pati yang? Iya Pancen nyong terceritani Sebenernya apa yang? Coba pernah ceritain apa yang? Oke Pancen Gue pedang Dweke Ganda mana? Ganda mana? Pancen Pancen ngasih taruh ngomongnya ta Tapi masa iya Pati gue ngasih mata ini Kan orang mungkin Yang ngasih mata ini Orang ngasih mati Orang ngasih mati Orang ngasih mati Orang ngasih mati Pancen ngasih mati Ngomong Nalikan itu Bopong Ganda mana gue? Iya Gak seurit Nah terus Pancen ngasih mati bilang langkah Dan kan memang bener ya Sebelum semuanya terjadi Septa Rangga pun sudah mengatakan Saya adalah orang yang tidak punya orang tua Ya Yatim piadu Ayah saya adalah seorang pandai besi Namanya Ganda mana Kan pas banget yang Itu yang jadi Bener-bener asam lambung saya naik Dan lihat pedang yang dipakai sama Septa Rangga Septa Rangga pun mengatakan seperti ini Yang Bahwasanya Nggak usah ya Kali ngomong Iya Yang ampuran yang Septa Rangga itu mengatakan bahwasanya Ayahnya Septa Rangga mati di tangan pati Apa itu matinya Mati bener-bener dibunuh sama pati Apa mati Yang dikatakan sama Eyang Dipopong terus mati Ya Gue kan maknanya pirang-pirang Apa anasih Tahu dia cerita ini Apakah ketawaannya perlu Ya orasih Tapi orang mungkin Pati kayak gue Tadi menurutnya Malah rezeki pati Di tempatnya yang berat gue Tapi saya minum-minum Yang Tapi tadi Baru datang yang Salah sati tergurun pasi merah Menemui saya Ambil saja kamu ikut campur dalam pesan Oke Mending aja Pak Bila Apa yang gak aneh kok Orang saya ngiru 2 Mari gak aneh Pasti harus dateng malah Kalau kau ikut campur Mati kamu Hal lagi Kau tadi pinter Saya ngira sirus Ya bau Langsung Mari Dure pae Urusah Mari kerasa pengele Mari Paman ini Baru ini Baru ini Dah gue Gue malah Dian Ketemudalannya 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 Ngerti apa Eh Coba nanti saya coba Cari yang Soalnya Posisi lagi susah semuanya Ya iya Bo Ini kan orang Gagian rapung malah Gagian geden Iya yang Aku meras malah Kalo pikirannya aku Malah kepikiran si Dian Nah Bewek Bae Yang bisa dicacar Bagaimana Yang Kau Namun Ngomongi Inggrinan Nama Dari Pasir Meraya Tidak Bigong Yang kaku apa yang Mandan Mandan Gero yang 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 Gero Buat Bagaimana Gero yung Gero yang Gero yang Bagaimana Manceng Inggrinan Lott Allah Menutuk O Kampung H後 kata operasi-prastik belum selesai apa yang? belum, yang dihubungannya pas iya yang yang paling hapik yang paling hapik nah, tadi paling pasannya geramak-geramaknya anak bentuk lah yang buket iya yang orang tutupi kresek ya yang? orang kemer-kemer aduh hehehe terus kan dia penang langsung iya yang iya yang orang kembali salaman sih keren yang? lah, kok kena letuk salaman yang? assalamualaikum 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 aku malah antar sedih terhibur terhibur campur aduk lah campur aduk ini rasanya pada malam hari ini baik teman-teman ini kita ada dua kemungkinan patih pergi bisa juga karena dibawa dibawa ayam prabuk kalau saya rasa pendapat dari ayam Mardaji sih ada benar-benar ada benar-benar ini ini kita ditugaskan ayam Mardaji alangkah baiknya menemui pimpinannya di Wardana paman Wardana atau yang pepurnya kusheri 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 teman-teman kusheri 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada apa manusia Kalau kau memanggil gue hanya untuk pembelaan Atas kesalahan pati yang telah dilakukan di masa lalu Bertumah saja Kalau kau memanggil gue untuk memberitahukan Di mana pati sekarang Silahkan kau katakan dengan cepat Di mana pati berada Seperti ini Tuan atau Paman Warganya Saya rasa asumsi Paman ada yang salah Apa maksudnya Pertama Kenapa Paman tidak mau mendengarkan penjelasan dari pati Sedangkan Saya rasa Kesalahan bisa mutlak ketika Pembelaan sudah tidak masuk di akal Tidak ada yang perlu dijelaskan disini Semuanya sudah jelas Semuanya sudah jelas Bahkan Sebelum kalian lahir saja Itu sudah jelas Bahwasannya Teman kalian Pati Dharma Wulung Adalah makhluk yang membunuh Ayah dari Saptarangga Seperti ini Tuan Wardana Andai kata Itu memang terjadi Tuan Wardana mempunyai bukti apa Saya berani Mengatakan bahwasannya pati Dharma Wulung adalah pelaku pembunuhan dari Ayah Saptarangga Karena memang saya memiliki bukti Dan saya yakin Bukti yang saya simpan selama ini adalah bukti kuat Apa bukti itu sebenarnya Tuhan Bukti Bahwasannya pati bersalah Adalah manik-manik Yang dipegang oleh Saptarangga Kenapa Tuhan memegang manik-manik Jika memang Tuhan menyaksikan bahwasannya pati yang membunuh Kenapa Tuhan mengambil hanya manik-manik saja sebagai bukti Pada waktu itu Di hari kematian Ayah Saptarangga Ada dari kalangan teman saya Mengantarkan manik-manik itu Dan mengabarkan bahwasannya Ayah Saptarangga Sudah mati Dan sudah dikubur Berarti kan Tuhan tidak melihatnya secara langsung Saya memang tidak melihatnya secara langsung Tetapi dengan adanya bukti manik-manik Kepemilikan dari pati Dharma Wulung Itu sudah cukup membuktikan bahwasannya pati adalah orang yang membunuh Ayah Saptarangga Masih banyak kemungkinan di luar Dugaan dari Tuhan Saya rasa Tuhan Wardana Alangkah baiknya Semuanya sudah dipersiapkan pernikahan ini Semuanya sudah merayakan hari kebahagiaan ini Kenapa Dengan hal seperti itu Malah menjadi Pemasalahannya yang sangat besar seperti ini Tuhan Wardana Kau tidak tahu apa-apa sungguh manusia Makanya Dengan saya yang tidak tahu apa-apa Saya berharap lebih Tuhan Wardana Mau mendengarkan penjelasan dari pati Masalahnya disini Masalahnya disini Manik-manik itu hanya sebagai bukti Barang bukti Pada waktu kejadian pertarungnya Ayah Saptarangga dengan pati Dharma Wulung Tidak ada makhluk lain Kecuali mereka berdua Lalu tiba-tiba datang kapat Bahwasannya Ayah Saptarangga itu mati Siapa lagi kalau bukan pati Dharma Wulung yang membunuhnya Tapi Tuhan tidak menyaksikan Saya memang tidak menyaksikan Tetapi memang tidak ada makhluk lain selain Ayah Saptarangga dengan pati Dharma Wulung Tuhan yakin tidak ada makhluk lain yang menyaksikan Saya yakin sekali Ada Saya ingat Siapa itu Putosono Putosono Siapa dia Dia yang mengafarkan kepada Tuhan Dia yang menyaksikan secara langsung Pertarungan mereka berdua Tetapi Pertarungan mereka berdua Pertarungan mereka berdua